halo halo guys jeng 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 assalamualaikum jumpa lagi di channel aku guys ini tavlo guys kali ini aku masih berada di tempat wisata yang kemarin aku pernah terapi ikan itu guys jadi disini tuh ada wahana juga ada terapi ikan dan ada kolam renangnya guys aku ini sama mbak Santi lagi apa ini jadi anak kecil guys jadi lagi cosplay guys jadi anak kecil dan kita berenang guys aku sama mbak Santi sama Eza harusnya tuh Abi juga ikut sama Nadia juga sama Nafisa harusnya sampai tuh Abi tuh ikut anakku yang kecil tapi dia malah layangan dicari gak ketemu guys jadinya udah sore banget ini kita berangkat itu sekitar jam tiga sore gitu guys dan disini nyaman sekali rame banget juga terus lumayan lah tuh disini bisa nyewaban juga itu guys nyewabannya itu lima ribu padahal gak takut kayak gak di laut ya guys kok nyewaban gitu karena apa itu tuh lantainya tuh licin banget guys kalau gak bawa ban itu takut kepleset gitu lantainya kolam renang ini lumutan kayak gitu kayaknya sih ya kayaknya tuh licin banget gitu guys aku aja takut sebenarnya nah ini aku sama mbak Santi guys aku jadi pengen ketawa kalau ngeliatin video ini guys pokoknya kita happy happy aja gitu ya kita renang disini tuh renangnya campur guys anak kecil sama dewasa kayak gitu tuh campur bayarnya tuh cuma lima ribu rupiah satu orang dan banknya tuh nyewa juga lima ribu guys wah disini nyaman banget guys udaranya tuh sejuk banget gitu kemandangannya juga asri murah meriah guys disini tuh tempat wisata ya terjangkau banget gitu ya tiket masuknya cuma dua ribu rupiah guys dan jajanannya juga lumayan murah enak-enak juga gitu biasanya pengunjungnya itu datangnya itu gak ada liburnya tiap hari tuh ada terus gitu karena ada terapi ikan itu yang mau datang itu terapi ikan itu malah daerah bawah guys daerah semarang ataupun kendal kayak gitu guys nah ini tepatnya tuh ada di desa Kalikesek Limbangan ya guys Kalikesek Limbangan ikutnya pecamatannya itu ikutnya buja guys jadi deket sih sama rumah aku guys tuh pemandangannya asri banget disini tuh masih alami ya guys masih sejuk banget itu disana itu masih banyak ada kolam renang lagi tuh di sebelah sana kolam renang anak-anak terus terapi ikan juga terus main di kali guys jadi kayak ada kalinya gitu ya main di kali gitu jajanannya pun juga terjangkau guys jadinya gak mahal-mahal amat tuh nah aku sama Mbak Santu masih bersenang-senang guys senang jadi dikatain kemana dia kayak anak kecil katanya guys yaudahlah ya biarin ya yang penting seneng ya guys jadi aku tuh nyampe sore banget dan kebetulan ini tuh kayak mendung gitu guys awalnya sih enggak ya terus semakin sore itu kayak peteng gitu ya kayak gelap gitu guys kayak gelap gitu mendung banget dan akhirnya kita renang ini hujan-hujanan guys tapi yang pas hujan tuh gak direkam karena Nadia berteduh ya disana yang rekam guys aku pengen ketawa guys kalau lihat ini gak apa-apa video ini tuh buat momentum aja buat kenang-kenangan guys ya pas aku pulang ke Indonesia dan kita renang bareng gitu jadi memang sengaja aku bikin momentumnya bikin videonya gitu guys tuh tuh sama Eza harusnya tuh sama api tapi apinya tuh malah dicari gak ketemu tuh aku liatin guys renang pake ban lagi orang di kolam renang kok pake ban guys itu kenapa pake ban padahal tuh tuh gak dalem itu lantainya tuh licin banget jadinya gitu kita pake ban kalo gak pake ban tuh gak ada pegangan guys licin gitu nah wis lah pokoknya yang penting happy aja lah guys ya dan disini tuh tutupnya sampai sore banget loh sampai jam 6 juga tuh masih ada pengunjung guys karena disini tuh di daerahnya tuh di tengah desa kayak gitu ya jadinya tuh gak 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 apa-apa gitu kalo musholat juga ada musholat ada masjid juga gitu tuh ada saung-saungnya juga guys tuh kalo kalian di sekitaran kendal ataupun di sekitaran kecamatan Guja boleh lah ini rekomendasi sekali ya buat terapi ikan terus ada wahana-wahana dan mungkin semakin kesini tuh akan dikembangkan lagi kayaknya tuh daerahnya ini ya apa tempat musatanya gitu guys kita tuh gak kenal waktu guys udah sore ini padahal kita jam 3 loh nah jam 3 sampe sampe jam mau lima ini mau lima itu guys masih belum pulang juga tuh udah gelap loh malah-malah asik main apa namanya renang guys nah gitu aku sama mbak sampe tuh guys pemandangannya indah banget loh gitu nah ini waktu aku tuh pulang ke Indonesia tuh ya pokoknya aku jalan-jalan terus gitu kan lama gak pulang ya guys jadinya tuh pengen aja gitu kesana kesini tuh semuanya tempat udah berubah semua gitu guys guys bagaimana pendapat anda guys pasti kalian ketawa juga ya yang nonton gak apa-apa video ini emang video momentum ya guys jadi tuh aku gak mikirin apapun yang penting ada buat kenangan gitu pas aku pulang oh ternyata aku kesini kesana gitu oke terima kasih yang udah nonton video aku jangan lupa like komen dan subscribe nya ya guys karena like kalian dan komen kalian itu bisa membangun channel ini terima kasih tetap ikuti video aku selanjutnya jangan lupa like nya guys dan subscribe nya ya oke thank you for watching see you bye bye tada tuh rame banget ya masih ada ngerun banget disitu aku sama mbak Santi bye 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 bye